Korsel, kamu ingat ya perang ini tuh cuma dihentikan sementara aja. Sewaktu-waktu kami pasti bakal menyerang kalian lagi. Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian wae? Semoga sehat selalu ya. Nah hari ini wa aku akan menceritakan sejarah tentang pemisahan Korea Utara sama Korea Selatan. Nah sebelum memulai pembahasan malam ini aku juga pengen nanya nih. Kalian pernah gak sih kepikiran kenapa sih artis atau juga penyanyi K-pop itu juga harus melakukan wajib militer nanti atau wamilnya? Nah ternyata wa usut punya usut wajib militer yang mereka lakukan itu ada hubungannya dengan sejarah pemisahan Korea. Menjadi Korea Utara dan juga Korea Selatan. Nah dua negara itu wae sudah berkonflik sejak lama dan terus masih berlanjut sampai dengan hari ini. Dan kasihannya lagi wae konflik itu malah muncul akibat adanya campur tangan dua negara adidaya. Siapa mereka Amerika sama Rusia atau Nusefiet dulu tuh. Gegara-negara lain mereka ini jadi berantem lah gitu istilahnya ha. Nah penasaran kalian sama gimana kisah selengkapnya kan jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out! Oke wae jadi sebelum masuk ke kisah terpisahnya Korea Utara sama Korea Selatan ini. Aku mau sedikit dulu menceritakan tentang sejarah Korea dulu ya. Atau semenanjung Korea ini yang dulu pertama kali sebelum terpecah. Jadi wae sebelum terpecah belah menjadi Korea Utara sama Korea Selatan seperti sekarang. Dulunya kedua negara ini tuh bersatu di bawah pemerintahan yang sama. Yaitu di bawah kekuasaan dinasti bernama Dinasti Goreyeo. Nah Dinasti Goreyeo ini wae menguasai semenanjung Korea. Dulu kan namanya semenanjung Korea kan selama kurang lebih 4 abad. Tapi pada akhir abad ke-14 wae kerajaan Goreyeo yang kala itu dipimpin oleh Raja Gongyang. Dikudeta sama jeneralnya sendiri yang namanya Yi Songgie ya. Nah setelah berhasil mengkudeta Raja Gongyang tadi. General Yi Songgie ini pun segera mendirikan dinasti baru wae yang dikasih nama. Dinasti Joseon. Kalau kalian sering nonton drakor pasti gak asing kan nama Joseon ini ya kan. Nah selama dinasti Joseon ini berkuasa wae Korea ini pun mengalami kemajuan yang sangat-sangat pesat. Di berbagai bidang wae mulai dari bidang seni, bidang sastra dan juga teknologi nih. Nah selain membawa kemajuan wae dinasti Joseon ini juga sangat-sangat kuat dan juga tidak mudah dikalahkan sama musuh. Berkat ketangguhannya itu dinasti Joseon ini pun mampu mempertahankan kekuasaannya di Korea selama kurang lebih 500 tahun. Nah tapi namanya juga hidup kan pasti kadang di atas kadang juga di bawah. Nah hal ini wae juga dialami sama dinasti Joseon ini. Jadi pada tahun 1910 dinasti Joseon yang sangat tangguh itu pun akhirnya runtuh setelah Jepang datang menginvasi Korea. Jadi Jepang ini memang kemana-mana dia wae mau menginvasi negara tuh. Nah setelah kekuasaan Korea itu berpindah tangan, rakyat Korea yang tadinya hidup dengan sangat aman, sangat damai. Langsung lah itu berubah sengsara kan kegara apa? Kegara perlakuan Jepang yang sangat kejam itu. Nah kala itu wae Jepang ini mengeksploitasi tenaga dan juga sumber daya alam Korea. Untuk membantu Jepang dalam memenangkan apa? Perang Dunia Kedua. Dan gak cuma itu aja wae Jepang ini juga berupaya untuk menghapus identitas dan juga sejarah rakyat Korea. Di mana pada saat itu wae ya si Jepang ini membakar lebih dari 200 ribu dokumen sejarah. Dan juga melarang penggunaan bahasa, penggunaan tradisi maupun juga adat istiadat Korea. Dan sebagai gantinya Jepang ini memperlakukan sebuah peraturan di mana rakyat Korea itu wajib berkomunikasi menggunakan bahasa Jepang. Jadi mereka di negara sendiri gak boleh pakai bahasa sendiri gitu wae. Bukan pakai bahasa Korea, pakai bahasa Jepang disuruh sama mereka tuh wae. Dan juga seolah belum puas dengan itu semua wae Jepang ini juga memaksa rakyat Korea untuk mengganti nama asli mereka menjadi nama Jepang. Jadi misalnya namanya Han Miso lah gitu kan diganti jadi Okuhara. Dan kasihannya lagi wae penindasan Jepang terhadap Korea ini juga berlangsung lama gak macam kita. Kurang lebih 35 tahun Korea dijajah sama si Jepang itu. Sampai akhirnya barulah itu di bulan Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah Amerika ngebom Hiroshima dan juga Nagasaki. Nah udahlah nih nyerah kan si Jepang ini. Setelah si Jepang ini menyerah wae Korea pun ya mengalami masa vacuum of power itu atau kekosongan kekuasaan. Sebetulnya di momen ini rakyat Korea udah pernah tuh berinisiatif untuk menyatakan kemerdekaan mereka wae. Tapi sebelum niat itu terlaksana tiba-tiba datang lah ini pasukan Uni Soviet kan pasukan Rusia ini. Datang ke wilayah Korea tapi dari bagian utara dengan tujuan untuk menginvasi atau menguasai Korea. Jadi Uni Soviet ini datang pertama kali ke Korea bagian utara yang waktu itu masih jadi semenanjung Korea. Nah melihat Uni Soviet ini menduduki Korea Amerika nih ya yang notabene-nya adalah negara adidaya panas hati disitu kan mereka bersaing kan wae. Kalo misalnya Uni Soviet udah ngincar Korea harusnya kita juga jangan kalah kita sama siapa ini sama Uni Soviet katanya kan. Nah pemikiran itu muncul juga bukan tanpa alasan wae. Hal itu terjadi karena memang kan kedua negara itu udah saling bersaing untuk menyebarkan ideologi masing-masing kan. Ideologi yang mereka percaya ini ke negara-negara yang ada di dunia ini. Seperti yang sudah kalian tahu Amerika ini menganut ideologi apa? Kapitalisme. Sedangkan Uni Soviet adalah penganut ideologi komunisme. Ini buat kalian yang mungkin lupa lah ini dari pelajaran yang udah aku kasih. Jadi kapitalisme itu apa? Sebuah sistem ekonomi yang memang berfokus kepada kebebasan individu. Sementara komunisme adalah sebuah sistem ekonomi yang memang sepenuhnya dikendalikan sama pemerintah. Amerika kapitalis, si Uni Soviet ini komunis. Nah ideologi itulah yang membuat Amerika dan Uni Soviet ini bersaing dalam menyebarkan pengaruh mereka ke negara-negara yang ada di dunia ini. Ke negara-negara lain kan. Dan persaingan sengin itu juga disebut sebagai perang dingin atau cold war. Dan apabila negara penganut kapitalisme lebih banyak nih dibanding komunisme. Itu artinya apa? Amerika lah yang menjadi pemenang dari perang dingin itu kan. Begitu juga sebaliknya. Nah didorong oleh persaingan itu Wak akhirnya pada bulan September tahun 1945 Amerika gak mau kalah. Dia datang juga dia menginvasi Korea. Tapi sesampai ya disana Amerika dibuat terkejut Wak karena Uni Soviet ini sudah menguasai hampir seluruh dataran Korea. Tapi meskipun begitu Amerika pantang mundur dia Wak. Amerika terus berupaya menerobos daratan Korea sehingga membuat Uni Soviet pun jadi marah. Hah Amerika kok ini jangan hasil nerobos aja lah kami loh duluan yang sampai disini kok gak usah ikut-ikut gitu kata Rusia kan. Enak aja suka-suka kami lah. Kami juga berhawa masuk kesini kata Amerika lagi. Dan untuk kesekian kalinya Wak kedua negara itu pun kembali bersih tegang. Gagara apa ya? Gagara memperebutkan wilayah Korea ini. Nah lalu karena perebutan itu tidak kunjung menemukan titik tengah. Amerika dan Uni Soviet ini pun sepakat untuk mengadakan pertemuan ini. Untuk cari solusi biar sama-sama enak ya kan. Nah di pertemuan itu mereka pun membuat sebuah keputusan besar yang nantinya menjadi cikal bakal terpecahnya Korea menjadi dua wilayah yang berbeda. Korea Utara sama Korea Selatan ini dia Wak. Nah jadi nih setelah mengadakan pertemuan Amerika dan Uni Soviet ini sepakat untuk membagi Korea menjadi dua wilayah yang sama besar Wak. Jadi satu wilayah untuk Amerika, satu lagi wilayah untuk Uni Soviet. Dan supaya adil Wak mereka pun membagi wilayah Korea ini dengan sebuah macam garis paralel gitu. Tepat di garis lintang 38 derajat atau pas kali di tengah-tengah semenanjung Korea. Ini semenanjung Korea bagi dua ha kayak gitu. Kalian bisa tengok sendiri lah ya gambarnya disini ya. Nah di pembagian itu Uni Soviet mendapatkan wilayah di bagian utara, bagian atas. Sementara Amerika mendapatkan wilayah di bagian selatan atau di bagian bawah. Kau segini ya aku segini gitu kata mereka. Ya aku setuju kata Amerika kan. Nah selain menyepakati pembagian wilayah itu Wak. Amerika sama Uni Soviet ini juga sepakat bahwa pemisahan Korea itu hanya berlangsung lima tahun aja ya. Jadi gak selamanya tuh. Nanti setelah lima tahun berlalu mereka pun berencana untuk mengembalikan lagi Korea dalam bentuk yang utuh. Seperti dulu lagi lah gitu istilahnya. Dah setuju nih dua-duanya kan Uni Sovietnya setuju. Amerika pun setuju. Nah dengan kesepakatan itu Wak. Amerika dan Uni Soviet pun segera langsung memerintah wilayah mereka dengan cara yang bertolak belakang memang. Yalah di Korea Selatan Amerika pasti memperkenalkan ideologi kapitalisme kan. Sementara di Korea bagian utara tentu juga Uni Soviet pun mengenalkan ideologi komunisme kepada rakyatnya yang ada di sana. Jadi sesuai dengan misi mereka di awal tadi Wak ya. Nah tapi nih ha seiring berjalannya waktu penyebaran ideologi itu pun tidak semudah yang dibayangkan Wak. Amerika sama Uni Soviet ini mulai mendapatkan banyak sekali protes dari rakyat Korea yang memang tidak terima wilayah mereka dibagi jadi dua. Ini bukan mereka berdua lagi yang protes rakyat Korea itu sendiri yang protes. Dan karena protes itu makin lama makin intenswa akhirnya perwakilan dari Amerika dan juga Uni Soviet pun kembali lagi lah itu kan mengadakan pertemuan untuk ini bahas lagi nih gimana rencana penyatuan Korea ini. Kita nggak bisa nih nunggu lima tahun ini kayaknya rakyat Korea udah pada protes kata mereka berdua kan padahal mereka dua yang harus membagi pertama kali. Dan selain membahas penyatuan Korea ini Wak mereka ini juga membahas tentang siapa nantinya yang akan memimpin Korea apabila sudah disatukan balik ya kan. Di situ Uni Soviet musul seorang politikus dari Korea bagian utara tentunya yang bernama Liu Won-yung Wak. Sebagai pemimpin Korea itu nanti kalau misalnya disatukan dengan usulan itu Amerika nggak setuju lah. Kadang-kadang Liu Won-yung ini pasti dianggap sebagai simpatisan Uni Soviet yang berpotensi mengancam posisi Amerika. Diambil dari sisi dia nggak mau lah si Amerika. Nah karena usulannya itu ditolak Wak Uni Soviet bilang lagi yaudah kalau aku nggak mau gimana kalau kita adakan pemilu aja udah biar rakyat Korea aja yang memilih pemimpinnya sendiri gitu kan. Tapi entah karena alasan apa nih Wak ya lagi-lagi Amerika ditolaknya juga usulan itu. Nggak-ngak nggak setuju kami. Nah sebagai gantinya Amerika justru melaporkan hal ini kepada PBB dan meminta bantuan untuk menyelesaikan sengketa terkait penyatuan Korea ini. Nah mendengarkan laporan itu PBB bilang apa? Udah lah Amerika Uni Soviet dah kalian nggak usah lagi ikut campur sama urusan Korea tuh. Mundur aja lah kalian beri mereka sendiri yang pilih pemimpinnya sendiri. Nggak apa pula kalian yang sebo gitu kata PBB mungkin kan. Nah karena memang PBB udah bilang seperti itu akhirnya kedua negara adidaya ini pun terpaksa menarik mundur pasukan mereka dari Korea Wak. Udah lah nggak ada pilihan lain lagi deh udah kita balik kampung aja biar aja lah rakyat Korea sendiri yang berpikir kayak gitu kan. Nah tapi meskipun mereka sudah mundur nih Wak ya bukan berarti Korea ini yang udah mau ditinggalkan ini menjadi sebuah negara yang bersatu Wak. Nggak pula kayak gitu loh. Kenapa? Karena baik Amerika maupun Uni Soviet itu masih ikut campur juga dalam urusan politik ini. Dan juga masih gencar menyebarkan ideologi mereka masing-masing. Macem nggak rido gitu loh mereka. Mereka masih mau ikut campur walaupun PBB diulang-dang kalian balik aja gitu Wak. Dan mirisnya lagi disini Wak rakyat Korea sendiri juga mulai berselisih kegara perbedaan ideologi itu. Contohnya nih ya pada saat akan membentuk negaranya sendiri Wak rakyat Korea ini terlibat perdebatan sengit terkait ideologi yang akan mereka pakai. Jadi kala itu rakyat Korea yang tinggal di bagian utara ini bilang udah sebaiknya kita pakai ideologi komunisme aja. Komunisme itu lebih baik loh daripada kapitalisme kata mereka. Tapi di sisi lain rakyat Korea yang tinggal di bagian selatan ini juga bilang eh jangan kayak gitu nggak bisa. Karena kapitalisme yang lebih baik lagi Wak daripada komunisme tuh. Jadi mereka berdua yang memang sudah dipengaruhi Uni Soviet dan Amerika pun. Sudah mendalami ideologi yang udah disuapin lah gitu sama Amerika dan Uni Soviet Wak. Udah terpengaruh lah gitu ibaratnya. Bukan cuma bersatu mereka pun juga mau dengan ideologi masing-masing yang sudah ditanamkan sama mereka gitu. Nah karena perbedaan itu sudah mendarah daging dan sudah tidak bisa disatukan lagi nih. Korea sendiri nih ya internal Korea nih. Akhirnya rakyat Korea pun jadi mulai terpecah lah itu jadi dua kubu. Ada kubu komunisme ada juga kubu kapitalisme. Nah melihat fakta itu Amerika sama Uni Soviet nggak mau lah disiasiakannya kesempatan itu kan untuk menjadikan Korea ini sebagai dua negara yang berbeda. Jadi bukan sekedar dua wilayah lagi. Jadikan dua negara. Nah mereka kayak gitu. Karena berhasil nih mempengaruhi rakyat-rakyat Korea. Nah berbekal dari ambisi itu wah akhirnya tanggal 15 Agustus 1948 Amerika pun segera menjadikan Korea bagian selatan sebagai sebuah negara yang merdeka. Dan selain itu Amerika juga membiarkan rakyat Korea untuk mengadakan pemilu pertama dan memilih sebagai eh memilih sebagai memilih seorang pria yang bernama Seng Manri sebagai presidennya. By the way, sedikit tambahan informasi ada memang artikel yang menyebutkan bahwa Korea Selatan ini sudah merdeka sejak 15 Agustus 1945 bukan 1948. Tapi setelah kami baca-baca lagi tanggal 15 Agustus 1945 itu adalah hari dimana rakyat Korea ini merayakan kekalahan Jepang terhadap sekutu. Jadi bukan hari berdirinya Korea Selatan gitu ya. Aku cuma menambahkan informasi itu aja sih ya. Nah lanjut lagi ke ceritanya. Udah nih kan dijadikan lah itu negara sama Amerika nih si Korea Selatan. Sama juga Wak pada tanggal 9 September tahun 1948 nyusul nih Indonesia Fiat gak mau kalah. Mereka pun juga memberikan kemerdekaan kepada Korea bagian utara dan menunjuk pria yang bernama Kim Il-sung sebagai presidennya. Jadi juga negara lah ini Korea wilayah utara ini kan jadi Korea utara bawah Korea Selatan. Dan dengan dipilihnya dua pemimpin tadi artinya dari sini Wak Korea pun resmi terpecah menjadi dua negara yang berbeda. Berbeda satu negara Korea Utara satu lagi negara Korea Selatan. Tapi balik lagi meskipun sudah terbagi menjadi dua negara Wak bukan berarti perselisihan di Korea itu selesai gitu aja. Karena kala itu Syeng Manri dan juga Kim Il-sung atau presiden Korea Utara dan Korea Selatan ini berkeinginan untuk menyatukan Korea lagi Wak. Tapi di bawah sistem politik yang dianut oleh masing-masing pihak. Jadi Syeng Manri ini ingin semua, semua utara dan selatan semua rakyat Korea ini menganut kapitalisme. Sementara Kim Il-sung juga ingin semua rakyat Korea menganut komunisme. Tapi kegara kedua negara ini kekeh dengan ideologi masing-masing Wak hubungan mereka pun bukannya membaik malah memburu. Bahkan di titik ini Wak Korea Utara sama Korea Selatan itu mulai memperlakukan sebuah aturan. Dimana waktu itu ya dimana rakyat dari masing-masing negara itu dilarang melintasi garis pemisah. Jadi orang Korea Selatan gak boleh ke Korut, orang Korut juga gak boleh ke Korsel. Tapi waktu itu fakta di lapangan menunjukkan bahwa aturan itu malah dilanggar juga sama kedua belah pihak. Mereka udah bikin aturan, mereka juga yang langgar. Sehingga menimbulkan ketegangan di antara mereka. Dan seiring berjalannya waktu ketegangan itu pun mulai naik level lagi Wak. Dan menjadi bentrokan fisik yang nantinya makin besar makin besar lagi hingga terjadilah perang saudara di Korea itu sendiri. Nah perang saudara antara Korut dan Korsel inilah yang akhirnya disebut sebagai perang Korea. Dan memicu perseteruan yang tidak kunjung usai sampai dengan hari ini. Aku sikatlah sekarang yang bukan Korea Utara, Korea Selatan yang Korut, Korsel gitu ya. Aduh kita masuk nih Wakku tentang perang Korea. Nah jadi Wak, perang Korea ini bermula ketika pemerintah Korut mengalami krisis pangan. Krisis pangan ekstrim bahkan akibat minimnya sumber daya alam di wilayahnya. Karena secara geografis Wak, Korut itu memang tidak sesubur Korsel yang memang berada di area pegunungan. Tanah di Korut yang bisa dijadikan lahan pertaniannya paling cuma 17% aja Wak. Dan angka itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Korea Utara. Nah karena krisis pangan itu udah juga gak kunjung usai. Akhirnya Kim Il-sung, si Presiden Korut ini pun berinisiatif untuk menginvasi Korsel dengan dua misi khusus. Misi pertama untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya. Dan yang kedua untuk menaklukkan wilayah Korsel. Supaya apa? Supaya mereka juga balik lagi menghadap komunisme gitu loh. Tapi sebagai negara yang baru berdiri Wak, Korut ini tentunya gak punya pasukan militer yang mumpuni lah kan untuk menyerang Korsel baru kali berdiri gitu. Apalagi Korsel juga di backup nih sama Amerika ya kan. Nah tidak kehabisan akal disitu Wak, Korut pun segera langsung meminta bantuan kepada pemimpin Uni Soviet yang bernama Joseph Stalin. Waktu itu supaya dikirimkan lah ini tolong lah, kirimkan kami bantuan pasukan militer gitu kata mereka kan. Tapi disitu Stalin ini pula enol lah, aduh gak bisa. Tapi gak mau terlibat kontak fisik lagi sama Amerika lah, udah gerak sendiri aja kalian. Pasukan kami gak bisa kasih tapi persenjataan tetap kami bantu kok. Kata si Stalin kayak gitu, mereka gak mau kasih pasukan karena gak mau kontak fisik ya kan. Tapi mereka mau kasih senjata nih. Nah karena Uni Soviet tidak bisa menurunkan pasukan militernya, Korut pun minta bantuan lagi Wak ke negara lain. Yaitu ke Cina. Yang kala itu baru aja berubah menjadi negara komunisme juga. Nah pada saat itu Wak, Korut ini beranggapan bahwa eh sebagai sama-sama negara komunisme nih, Cina pasti mau bantu kami ya kan. Nah berbekal dari anggapan itu, Kim Il-sung sang presiden Korut ini pun menghubungi Mao Zedong, ini presiden Cina waktu itu, untuk minta bantuan. Tolong lah kami ya Pak Cina gitu. Nah mendengar permintaan itu, Mao ini bersedia Wak. Dan dia pun langsung mengirimkan ribuan pasukan militer ke Korea Utara. Nah alhasil sampai disini Korea Utara didukung oleh tentara militer dari Cina dan juga alat perang yang canggih dari Uni Soviet. Ya datang, hmm pasukan ada, senjata ada dari Uni Soviet sama dari Cina. Iya kan? Dan akhirnya setelah semua pasukan mereka siap Wak, pada tanggal 5 Juni tahun 1950, Korut ini pun langsung melancarkan serangan besar-besaran ke Korea Selatan. Kala itu Korut ini membawa 150 ribu pasukan, serta lebih dari 500 alat tempur canggih, macam ada tank, meriam, dan juga artileri untuk melumpuhkan Korsel. Nah di sisi lain nih, ketika mendapatkan serangan sebesar itu, kan terakhir Korsel langsung kocer kacir Wak, gegara apa? Gegara mereka tidak siap, tidak siap menghadapi banyaknya pasukan yang datang dari Korut itu. Selain itu Korsel ini juga nggak punya senjata militer yang mumpuni untuk melakukan perlawanan itu. Alhasil hanya dalam hitungan hari saja, pasukan Korut itu sudah berhasil merebut kota Seoul Wak, yang notabene-nya adalah ibu kota Korea Selatan nih. Dan seolah belum puas dengan semua ini, pasukan Korut pun lanjut menyerang mereka lagi, menyerang mereka lagi, hingga akhirnya mereka berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Korea Selatan dan membuat Korsel jadi terpojok. Nah saking terpojoknya waktu itu nih Wak, ya satu-satunya wilayah yang bisa mereka pertahankan hanyalah kota Busan, yang berada paling ujung apa selatan yang semenanjung Korea tuh. Betul-betul di pojok kali Wak tinggal. Nah tapi untungnya Wak, Korsel nggak sampai dikuasai sama Korut tuh. Gegara apa? Gegara Presiden Amerika waktu itu, Harry S. Truman akhirnya mengirimkan pasukan Amerika juga untuk memukul mundur tentara Korut. Wak datang Amerika akan berkasi pasukan. Nah tapi karena pasukan Amerika tidak membawa senjata yang cukup, mereka akan berkasi pasukan aja kan. Mereka pun akhirnya gagal lah itu, menahan gempuran Korut di medan perang itu Wak. Nah mendengar berita kekalahan itu, Presiden Harry pun kembali lagi mencari cara lagi nih. Bukan nyerah dong, cari cara lagi untuk kita balikkan kalahkan si Korut ini. Nah disini Wak akhirnya dia meminta bantuan dari Panglima Perang yang sangat handal kala itu, yaitu Douglas MacArthur. Untuk terjun langsung di dalam perang itu kan. Eh Bapak Arthur tolong turunkan pasukan kamu yang paling hebat untuk membantu Korea Selatan. Terserah lah caranya kayak gimana yang penting kita bisa merebut wilayah Korsel lagi kata Presiden. Oh siapa kata General Merkartur kan. Dan tanpa menunggu waktu yang lama Wak akhirnya Merkartur ini pun segera langsung menyusun strategi untuk memukul mundur pasukan Kurut. Saat itu dia berencana untuk mengadakan operasi militer amfibi, yaitu penyerangan balik lewat tiga jalur sekaligus jalur darat, laut, udara. Dan akhirnya pada tanggal 15 September tahun 1950, MacArthur dan juga ribuan pasukannya menyerang pasukan Korut melalui sebuah wilayah strategis yang bernama Incheon. Masuk bantuan dari Amerika, oh perang lagi. Dan setelah berperang selama beberapa hari, pasukan Amerika ini pun akhirnya berhasil melumpuhkan pasukan Korea Utara dan mampu merebut kembali kota Seoul Wak. Nggak menang lagi nih kan wilayah apa? Wilayah Korsel. Nah tapi Wak meskipun sudah memperoleh kemenangan, pasukan Amerika merasa belum puas ini. Dan sekarang gantian, mereka pula yang merambis untuk merebut wilayah Korut kan. Ibaratnya kami udah diam-diam aja ya, kalian datang menyerang-yerang kami ya. Dalam diam bergerak kalian yang mau juga lah, aku merebut juga wilayah kau. Ibaratnya kayak gitu. Nah alhasil di momen ini Wak, serangan pun jadi berbalik arah. Kalau tadi Korut menyerang Korsel, sekarang gantian tuh Korut yang digempur habis-habisan sama Korsel. Dengan bantuan tentara Amerika. Nah pengempuran itu pun akhirnya membuahkan hasil Wak. Karena pada tanggal 19 Oktober tahun 1950, pasukan Amerika dan juga Korsel berhasil menduduki gantian. Tadi kau duduki Seoul kan, sekarang kami yang duduk ke Pyongyang. Ibu katanya apa? Korut. Cuman kekuasaan itu juga nggak bertahan lama Wak. Karena Korut yang memang sudah dibantu sama Cina dan Uni Soviet itu, juga balik berhasil mengusir pasukan Korsel dari wilayah Amerika. Mundur lagi pasukan Korsel. Alhasil di titik itu pasukan Korut sudah kembali lagi menguasai Korut. Sementara pasukan Korsel juga sudah menguasai wilayahnya sendiri seperti sedia kalah. Jadi udah serang, kalah, mundur, serang, kalah. Udah mundur, diam-diam ke situ ya. Jangan kau mulai ngegas aku duluan ya. Kayak gitu lah mungkin. Tapi meskipun sudah kembali ke wilayah masing-masing Wak, Korut sama Korsel ini belum mau berhenti berperang Wak. Kenapa? Karena mereka ini masih-masih sekali berambisi saling menguasai satu sama lain. Lalu karena ambisi itu memang tidak bisa dibendung Wak, akhirnya konflik bersenjata di antara kedua negara itu pun terjadi lagi. Jadi gak habis-habis memang perangnya Wak. Perang itu pun berlangsung selama kurang lebih 3 tahun dan sudah menewaskan kurang lebih 1,6 juta tentara serta 1 juta warga sipil dari kedua belah pihak. Nah karena banyaknya korban yang berjatuhan nih, akhirnya pada tanggal 27 Juli 1953, perwakilan dari Korut dan juga Korsel ini pun mengadakan pertemuan diplomatik nih kan untuk menghentikan perang itu Wak. Kumpul lagi lah nih mereka berdua kan, ibaratnya mereka juga sama-sama kekurangan inilah pasukan. Gara banyak yang gugur karena perang tuh gak habis-habis kan. Setelah diskusi panjang dan juga sengit, mereka pun akhirnya sepakat untuk melakukan gencatan senjata Wak. Tapi gencatan senjata itu bukan berarti mereka sepakat untuk damai ya. Kenapa? Karena memang dari kedua belah pihak ini sama sekali belum terucap Wak kata damai itu belum. Korut ini justru malah bilang, Korsel kamu ingat ya perang ini tuh cuma dihentikan sementara aja. Sewaktu-waktu kami pasti bakal menyerang kalian lagi. Oke gak apa-apa kata Korsel gak apa-apa. Kami juga bisa kok nyerang kalian kemana aja. Kalian pikir takut kami ya kata Korsel kayak gitu. Dan selain gencatan senjata Wak, mereka ini juga sepakat untuk menciptakan garis demarkasi militer atau GDM. Yaitu sebuah garis yang memang secara resmi memisahkan wilayah Korea Utara sama Korea Selatan. Nah sebenernya GDM ini juga seperti garis paralel yang tadi gue bilang Wak yang memisahkan Korut sama Korea Selatan. Cuman bedanya sekarang garis itu tuh sudah diberikan pembatas. Macam kawat gitu lah, kawat beduri, tembok besar dan juga lebih ketat lagi dijaga sama masing-masing pihak ya. Udah lah tuh akhirnya singkat cerita dengan adanya gencatan senjata itu, Korsel sama Korut pun segera kembali ke wilayah masing-masing. Dan meskipun sudah tidak lagi terlibat perang secara fisik Wak, Korut sama Korsel ini masih bermusuhan dan masih bersaing untuk menjadi negara yang terbaik. Karena adanya persaingan itu juga, pemimpin dari negara masing-masing ini mengerahkan segala upaya mereka untuk bisa memenangkan persaingan, sekaligus juga membangun kembali negara mereka yang memang hancur lebur akibat perang tadi tuh kan. Nah sekarang gue mau ceritalah sedikit di segmen terakhir tentang perkembangan Korut dan juga Korsel setelah terjadinya perang Korea tadi ya. Nah jadi Wak setelah sepakat melakukan gencatan senjata nih, Presiden Kim Il Sung atau Presiden Korut pun mulai menggencarkan sebuah propaganda bernama Juche kepada rakyatnya. Jadi Juche ini Wak adalah sebuah pemahaman di mana Korut itu percaya bahwa mereka ini bisa mandiri tanpa bantuan negara lain. Jadi misalnya daripada mengimpur bahan pangan dari negara lain kan mereka kan agak susah bahan pangannya kan. Korut pun berencana untuk memproduksi bahan pangan mereka sendiri sehingga perekonomian mereka sudah tidak bergantung pada negara lain. Dan selain memang ingin mandiri dalam bidang pangan Wak, Korut ini juga ingin mandiri dalam hal militer. Supaya sudah tidak lagi merepotkan Cina sama Indonesia Fiat yang bantuan mereka tadi kan. Nah pada saat itu Wak mereka sudah mulai mengembangkan senjata nuklir. Dengan dalih untuk berjaga-jaga nih apabila pasukan Amerika tuh pasukan Korsel nyerang kami lagi nih kata mereka. Tapi bangunnya nuklir. Nah di sisi lain Wak pengembangan nuklir itu tentunya membuat Korut dikecam lah sama berbagai negara di dunia kan. Dan khususnya PBB. Nah kecaman itu muncul karena pas siap perang dunia kedua Wak semua negara di dunia ini kan sudah saling damai kan. Udah gak ada lagi perang besar. Nah apabila Korut ini membuat senjata nuklir, PBB khawatir nih Korut ini nekat nyerang balik Amerika sama Korsel. Sehingga memicu terjadinya perang dunia ketiga mereka udah gak mau lagi kayak gitu. Tapi meskipun sudah dilarang sedemikian rupa Wak Korut itu tidak juga berhenti memproduksi senjata nuklir mereka. Mereka tetap kekeh dan tetap mau udah buat kami jaga-jaga gitu lah. Dan karena sikap itu Wak Korut ini pun macam dikucilkan lah itu sama negara-negara lain. Kecuali dua CSnya Cina sama Uni Soviet yang memang sekarang sudah berubah jadi Rusia ya. Jadi kesian lah yang bekawan sama Korut itu ya cuma Rusia sama Cina aja gitu. Dan pengucilan itulah yang membuat Korut ini pun mengisolasi diri dari pengaruh negara luar. Terserah lah mau kalian kucilkan kami gak apa-apa, mau kalian napakan kami gak apa-apa. Aku juga toh gak butuh kalian, itulah ibaratnya kata si Korut kan. Nah karena pemikiran itu akhirnya pemerintah Korea Utara ini pun mulai membatasi kedatangan orang asing ke negaranya Wak. Dan selain itu mereka juga melarang warga Korut berkomunikasi dengan orang asing di luarnya Korut. Dia pokoknya terisolasi gitu lah mereka, kalian tahu sendirilah kan. Nah akibat dari isolasi itu Korut ini pun mulai mengalami masalah ekonomi. Dimana mereka ini tidak mampu memberi makan yang cukup kepada rakyatnya sendiri kala itu. Jadi sejak tahun 1950 hingga 1990-an Wak, rakyat Korea Utara ini sering sekali mengalami krisis pangan. Dan juga kelaparan hebat. Gak mau mereka-mereka kan dikucilkan kan. Mereka gak mau juga minta bantuan dari tempat lain gitu. Mereka mau mandiri. Cuman untungnya sejak awal tahun 2000-an hingga sekarang Wak, perekonomian Korut pun mulai membaik. Meski mereka ini tetap menjadi negara yang terisolasi. Nah di saat Korut berubah menjadi negara terisolasi Wak, di sisi lain Korsel ini justru berkembang pesat dalam hal ekonomi. Hal itu terjadi karena memang Korsel ini bekerja sangat keras demi bisa membangun perekonomian negara mereka kembali. Dan selain itu, kesuksesan Korsel ini juga memang tidak bisa dilepaskan dari kerja keras presiden ketiga mereka yang bernama Park Chung-hee. Pada masa kepemimpinannya Wak, presiden Park ini menggalakkan produksi barang di dalam negeri sehingga Korsel ini mampu mendirikan pabrik raksasa yang menguasai dunia. Salah satunya adalah berdirinya pabrik Hyundai yang merupakan pabrik mobil dan juga kapal terbesar yang ada di dunia. Nah kekuasaan ekonomi Korsel ini pun terus berlanjut dan mencapai puncaknya ketika Korsel ini dipimpin oleh presiden kelima belas mereka yang bernama Kim Dae-jung. Di masa kepemimpinannya Wak, presiden Kim menyuntikan dana sebesar 100 miliar won kepada Kementerian Kebudayaan untuk bisa mempromosikan kesenian Korsel kepada dunia. Dan berkat upaya itu Wak, Korsel pun secara perlahan mulai dikenal akan keunggulan serial dramanya atau kidramanya dan juga musik K-popnya seperti yang kita kenal sekarang. Nah dari situ lah Wak, perekonomian Korsel pun semakin naik drastis hingga dijuluki sebagai salah satu negara paling maju di Asia Timur. Jadi bisa dibilang Wak setelah terjadinya Perang Korea itu, Korut dan Korsel ini punya nasib yang jauh berbeda Wak. Yang satu jadi negara terisolasi, yang satu lagi jadi negara maju. Begitar. Oke Wak, jadi itu tadi kisah pemisahan Korea Selatan dan juga Korea Utara. Siapa sangka dari perbedaan ideologi ini bisa menimbulkan permusuhan antara rakyat Korea? Bahkan permusuhan itu juga masih terus berlanjut sampai dengan hari ini. Seperti yang sudah aku sampaikan tadi Wak, Korut dan juga Korsel ini belum sepenuhnya berdamai. Sehingga mereka ini bisa saja kembali perangkapan pun. Dan itulah kenapa Wak, Korsel ini mewajibkan warga laki-laki mereka yang berusia 18 tahun ke atas termasuk artis dan juga penyanyi K-pop untuk mengikuti wajib militer atau wamil. Supaya apa? Supaya mereka siap nih menghadapi pasukan Korut apabila mereka menyerang sewaktu-waktu. Itu Wak, kenapa? Ih sebenarnya ada banyak kali-banyak kali informasi menarik tentang Korut sama Korsel ini. Terutama nih terkait perjalanan mereka setelah Perang Korea tahun 1950 tuh banyak kali Wak. Apa yang aku sampaikan disini baran yang cuma intisarinya aja lah. Nanti untuk detail-detailnya kalian bisa baca sendiri ya. Baca buku, kayak baca artikel, kayak menonton Youtube, kayak apalagi itu kan. Biar makin banyak lagi informasi yang kalian dapat ya. Tapi meskipun begitu Wak, dari kisah ini kita jadi tahu bahwa bekerja keras itu bisa mengubah nasib suatu negara seperti yang dilakukan sama rakyat Korsel. Dulu Korsel ini kan dikenal sebagai negara yang kacau, negara perang itu kan Wak. Tapi sekarang mereka sudah jadi negara yang maju, bahkan juga sejajar sama Jepang. Perlu kita contoh nih kerja keras mereka Wak. Mereka bangkit, mereka tidak menyerah. Dan kalau misalnya kalian punya informasi tambahan atau mungkin ada informasi aku disini yang keliru atau ada yang kurang lengkap. Kalian boleh tambahin dan juga perbaikin aja di kolom komentar di bawah Wak ya. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah di bawah dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak, bye! Bye! Terima kasih.